Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa. 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 Bapak-Ibu sekalian Kita aturkan terima kasih banyak Kepada Ustaz Zena, Ustaz Safi Yusole Yang telah membantu kita, membimbing kita Membacakan kepada kita Ayat-ayat Allah SWT Teriring doa Semoga Allah SWT senantiasa Mengangkat derajat beliau Dan memelihara kesatuan beliau lahir dan batin Amin, Allah SWT Bapak-Ibu semuanya yang ikut membaca Ayat-ayat sucian Al-Quran tadi Semoga dengan kesucian Al-Quran Keberkahan dan kemuliaannya Juga kemudian Allah Memuliakan dan memberkahi kehidupan Bapak-Ibu semuanya, beserta keluarga Dan anak keturunannya Kita teruskan surat An-Nisa kita Surat An-Nisa adalah surat yang keempat An-Nisa artinya perempuan-perempuan Turunnya di Madinah, maka disebutlah Dengan Madaniah Kalau di Mekah namanya Makiah Kalau di Madinah namanya Madaniah Jumlah ayatnya 176 ayat Dan terakhir kita sudah sampai Di ayat yang ke-45 Terakhir adalah 45 Dimana Allah SWT berfirman A'udzubillahimna syaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Wallahu'alamu bi'adaikum Allah tahu musuh-musuh kalian Kata ayat ini Karena Allah tahu musuh-musuh kita Maka kita harusnya bersikap Tetap bersikap tenang Dalam kontrol akal sihat Apa sebabnya Wakafa billahi waliyah Bagi orang beriman Cukuplah Allah sebagai walinya Sebagai perlindungnya Wakafa billahi nasyurah Dan cukuplah Allah sebagai penolongnya Artinya apapun keadaannya Bagaimanapun besar musuhnya Tetap tempat bergantungnya orang beriman Adalah kepada Allah SWT Kita masuk pada ayat baru Yaitu ini adalah tentang ahli kitab Minalladina hadu Diantara orang-orang Yahudi Jadi Bapak-Ibu sekalian Selalu Al-Quran itu bersikap objektif Yaitu Tidak menyamaratakan Tidak menganggap seluruh orang Yahudi Disini ada kata-kata min Min itu artinya sebagian Diantara Minalladina hadu Diantara orang-orang Yahudi Jadi diantara orang-orang Yahudi Yuharifun Al-Kalima An-Mawadihi Ada diantara mereka yang selalu Yuharif Mentahrif Mengubah Al-Kalima perkataan An-Mawadihi Dari Tempatnya Jadi Kata-kata Yuharifun Al-Kalima Disini Tidak secara khusus Tertuju kepada kitab suci Jadi kalau di surat Al-Baqarah Tahrif itu kepada kitab suci Kalau disini adalah perkataan Jadi artinya Diantara orang-orang Yahudi Itu ada memang yang suka Membolapalikan kata-kata Jadi suka Kata-kata itu dipotong-potong Lalu kemudian Yang salah bukan dirinya Tetapi Yang menjadi korban Seperti sekarang Bagi orang Bagi Israel sekarang Tetap yang salah itu adalah Orang Palestina Orang Gaza Lupa kalau Kadirannya disana Adalah di atas Tanah mereka Tanah orang Palestina Semua orang tahu Bahwa mereka datang kesana Sudah ada penduknya Tidak masalah Orang datang kesana Kalau datang misalnya Berdagang Beli tanahnya Orang Palestina Dengan transaksi yang Benar Tapi ini kan tidak Pemilik tanah Diperangi Lalu kemudian Tanahnya diambil Mereka punya pertanian dirampas Orangnya ditangkap Nah jadi ini adalah Perampasan tanah Kalau ada orang lain Datang ke negara kita Atau tempat kita Dan mereka kemudian Membeli tanah dengan baik Kan tidak ada masalah Itu bukan perampasan namanya Itu namanya transaksi Dan itu sah-sah saja Sekarang dimanapun Di seluruh dunia Kita bisa pergi tinggal Yang penting Memenuhi persyaratan Negara tersebut Nah tetapi Yang terjadi di Palestina Bukan itu Itu adalah perampasan tanah Nah sehingga kemudian Dirubah Seakan-akan sekarang Tiba-tiba orang Palestina Yang selalu salah Jadi yang punya tanah Yang punya rumah Tiba-tiba selalu salah Menuntut tanahnya kembali Kenapa? Karena Yuharifun al-Kalimah Mereka mengubah Kata-kata Aniran Mawadi Dari tempatnya Jadi dari tempatnya Jadi ini yang disebut dengan Gaslighting Jadi apa namanya itu Dipotong-potong Baru kemudian Menjadilah tidak sempurna Itu tidak utuh Itu kalimat Atau kaciri piking Fakta-fakta diambil Yang menguntungkan dirinya Fakta-fakta yang Yang apa namanya Yang tidak benar Adalah disembunyikan Seperti itu Dan mereka berkata Jadi mereka berkata Terhadap kebenaran Kami dengar Kami dengar Dan kami Asayna Asayna itu Menyimpang Dari kata asaw Kemarin kita sudah bahas Tentang asaw Durhaka Menyimpang Wa asaw rasul Artinya menyimpang Dari perkataan rasul Kalau disini Wa asayna Kami dengar Dan kami Mendurhakainya Nah jadi Jumlah sekalian Ini lagi-lagi Tidak secara khusus Untuk kitab suci Karena disini Tidak ada kata Kitab suci Nah lalu apa Maksudnya kalau bukan kitab suci ini Ya ini bisa pada Apapun juga Contohnya misalnya Mereka bermusyawarah Mereka mendengar Tapi nanti hasil musyawarah Tidak dilakukan Contohnya misalnya Mereka Menjadi anggota PBB Menjadi anggota PBB kan artinya Semua resolusi PBB Harus diikuti Tetapi tidak ada Resolusi PBB Yang dilaksanakan oleh Israel Yang boleh Yang harus melakukan Resolusi PBB Hanya Palestina Jadi resolusi Tetap resolusi Resolusi adalah Samena Kami dengar Tetapi kami Tidak melaksanakannya Jadi ini terbukti Sampai sekarang Dan mereka Mengatakan Wasma Dengarkanlah Gairah musma Padahal sebetulnya Dia tidak Mendengarkan apa-apa Maksudnya Wasma Mereka mengatakan Dengarkanlah Tapi sebetulnya Mereka Hakikatnya tidak Mendengar Karena kalau kita Menyimpang dari Apa yang kita Katakan sendiri Ya hakikatnya Tidak mendengar Mendengar itu adalah Ketika Apa yang masuk Dalam pikiran kita Melalui kuping kita Berubah menjadi Perbuatan Itu baru namanya Mendengar Makanya Biasa dulu Waktu kita kecil Orantua kita Juga sering Memarahi kita Kalau sering menegur kita Baru kita tidak dengar Dia menyebut Kita ini tulih Kamu tulih Karena begitu Maksudnya tulih Itu kita dengar Tapi kita tidak Hiraukan kata-kata Orantua Orantua melarang Kita mandi terlalu lama Kita mandi terlalu lama Itu namanya Hakikatnya Tidak mendengar Walaupun Secara kuping Kita dengar Warainal layya Warainal layya Dan kemudian Warainal layya Peliharlah kami Layya Sambil berkata Yang Layya Bialsinatihim Sambil Membolabalikan Kata-kata mereka Alsinai Lisan Sambil Membolabalikan Lisan mereka Perkataan mereka Jadi Alsinai dari Kata lisan Jadi mereka Ingin Dipelihara Mereka Ingin Selamat Tetapi pada Saat yang sama Mereka Tidak pernah Konsisten Dengan apa yang Disepakati Bersama Watakna Fidin Dan Mereka itu Menjadi Tercelah Dalam hal agama Fidin Jadi mereka Mengaku Beragama Tapi sebetulnya Hakikatnya Tidak beragama Ingat Bapak Ibu Sebetulnya Pencetus Negara Israel Itu bukan Orang Bukan orang Tahat Bukan orang Yahudi Tahat Pencetus Negara Israel Itu justru Tidak bertuhan Sebetulnya Keturunan Bani Israel Tetapi dia Termasuk Ateis Tidak bertuhan Lalu kemudian Menggunakan Agama Supaya Bisa Menjalankan Aksinya Bisa Melaksanakan Agenda-agendanya Lalu kemudian Mereka Menggunakan Agama Kan agama ini Paling bagus Paling gampang Digunakan Untuk Mengendalikan Pikiran Orang lain Apalagi Orang banyak Masa Jadi cara Yang paling baik Mengendalikan Pikiran Masa Adalah Agama Karena Agama Di mata Masyarakat Itu adalah Suci Agama Itu adalah Sakral Jadi agama Apapun Dimanapun Orang beragama Orang beragama Islam Beragama Hindu Beragama Buddha Beragama Sinto Beragama Apa saja Dalam pandangan Manusia Agama itu Sesuatu yang Sakral Sesuatu yang Suci Karena Karena Suci Maka Semua Ajaran Ajarannya Harus Dianggap Suci Juga Dan Karenanya Ada Semacam Pembelian Masal Kalau Merasa Mendapatkan Serangan Contoh Sudah-sudah Kita misalnya Di India Yang memuliakan Sapi Misalnya Kalau kita Mengganggu Sapi Itu Dinilai Sebagai Serangan Terhadap Komunitas Agama Hindu Walaupun Sebetulnya Kita Tidak Ada Hubungannya Dengan Kesucian Sapi Tapi Kalau Kita Mengganggunya Oleh Sudah-sudah Hindu Kita Tentu Akan Tersimbung Begitu Juga Dengan Kita Bagi Kita Misalnya Yang Namanya Al-Quran Itu kan Kertasnya Sama dengan Kertas Biasa Saja Tapi Kalau Sudah Dituliskan Diatasnya Ayat Ayat Allah Seperti Ini Kita Menganggap Kitab Suci Dan Siapa Yang Berani Misalnya Membakarnya Tentu Membuat Marah Orang Islam Nah Begitulah Kenapa Karena Agama Itu Bagi Penganutnya Adalah Sakral Dan Kata-kata Bagi Penganutnya Itu artinya Masal Oleh Sebab Itulah Orang Yahudi Atau Orang Israel Yang Masuk Israel Sekarang Juga Sebetulnya Para Pendirinya Para Penggagasnya Itu Tidak Beragama Tapi Menggunakan Agama Adalah Malini Agama Yahudi Untuk Menggerakkan Masa Untuk Datang Kesana Jadi Mereka Sebetulnya Tidak Taat Kepada Agama Mereka Tercelah Dalam Agama Seandainya Mereka Berkata Jadi Harusnya Kita Mengatakan Kami Dengar Dan Kami Taat Jadi Kalau Yang Kita Dengar Itu Sudah Pasti Benar Maka Harus Taat Ingat Juma Sekirah Bahagia Kata Sama Nawat Tah Itu Setelah Yang Kita Dengarkan Itu Benar Karena Tidak Semua Juga Harus Kita Taati Dalam Konten Kalau Memang Tidak Benar Tidak Boleh Taati Ada Kaidah Ada Kaidah Dalam Surat Az-Zumar Kalau Yang Kita Dengarkan Itu Salah Jangan Kita Ikuti Karena Nanti Kita Pertanggungjawabkan Nanti Akhirat Kita Bisa Lihat Disini Surat 39 Kita Lihat 39 Ayat 17 Surat Az-Zumar Surat 39 Ayat 17 Allah Berfirman Walladina Istanabu Ta'ud Dan Orang-orang Yang menjauhi Ta'ud Ta'ud Itu Adalah Ego Memperturutkan Hawa Nafsu Aniyah Buduha Meninggalkan Ta'ud Untuk Menyembahnya Tidak Menyembah Ta'ud Tidak Menyembah Hawa Nafsu Wa Nabu Ilallah Dan Mereka Mengambil Jalan Untuk Kembali Kepada Allah Inabah Jadi Mereka Menempuh Jalan Suluk Kembali Kepada Allah Lahum Mereka Mendapatkan Kabar Gembira Maka Berikanlah Kabar Gembira Atau Gembirakanlah Hamba Hamba Seperti Itu Nah Siapakah Hamba Hamba Seperti Itu Yang Tadi Disini Adalah Menjauhi Ta'ud Dan Mengambil Jalan Kembali Kepada Allah Disini Sebutkan Alladina Yaitu Orang-orang Yang Yang Di atas Tadi adalah Orang-orang Yang Mereka Mendengarkan Mereka Mereka Mendengarkan Al-Qaul Perkataan Tetapi Hanya Mengikuti Ahsana Saja Yang Baik Mereka Itulah Orang-orang Yang Allah Bimbing Allah Beri Petunjuk Wa Waulaika Dan Mereka Itulah Hum Ulul Al-Bab Waulaika Hum Ulul Al-Bab Mereka Itu Adalah Ulul Al-Bab Jadi Selama Yang Kita Dengarkan Itu Sudah Pasti Benar Maka Prinsipnya Adalah Same Nawatana Wasma Wanzurna Dan Dengarkanlah Dan Perhatikanlah Kalau Dia Tadi Disini Mereka Tadi Disana Ini Adalah Wasma Waraina Kalau Disini Adalah Wasma Wanzurna Jadi Bukan Wasma Waraina Tetapi Wasma Wanzurna Kata-kata Waraina Itu Adalah Dengarkanlah Dan Peliharalah Kami Maksudnya Kita Disuruh Mendengar Dan Katakan Biarlah Kami Terbebas Dari Apa Yang Kami Harus Lakukan Kalau Disini Tidak Dengarkanlah Dan Perhatikanlah Kata-kata Wanzurna Artinya Adalah Keinginan Untuk Mengikuti Apa Yang Dengarkan Maka Kalau Mereka Berkata Itulah Yang Terbaik Bagi Mereka Dan Lebih Tepat Lebih Lurus Inilah Perkataan Yang Lebih Lurus Tetapi Allah Melaknat Mereka Karena Kekufuran Mereka Jadi Allah Melaknat Mereka Karena Kekufuran Mereka Maka Mereka Tidak Beriman Kecuali Sedikit Jadi Selalu Ada Pengecualian Dibawa Di atas Tadi Min Sebagian Mereka Tidak Beriman Kecuali Sedikit Mereka Tidak Beriman Kecuali Sedikit Artinya Ada Yang Beriman Juga Dulu Pada Zaman Nabi Banyak Orang Yahudi Yang Masuk Islam Mereka Tidak Beriman Kecuali Hanya Segelintir Kecil Saja Ini Adalah Surat An-Nisa 46 Kita Lihat Disini Yang Seirama Dengan Ayat Ini Adalah Ini Surat Al-Ma'idah Ayat 13 Fabima Nakhdihim Misa Kahum Maka Disebabkan Karena Mereka Nakhdihim Mereka Melanggar Misa Kahum Perjanjian Mereka Janji Mereka Sumpah Mereka La'annahum Maka Kami Mengutuk Mereka Melaknat Mereka Waja'alna Pulubahum Qasiyatan Dan Kami Jadikan Hati Mereka Kalbu Mereka Qasiyah Keras Membatu Qasiyah Itu adalah Keras Membatu Di surat Al-Baqarah Kita Sudah Bahas Juga Suma Kasat Kulubuhum Kasat Kata Kerjanya Ini Qasiyah Kata Bendanya Qasiyah Kusut Keras Membatu Mereka Mereka Mengubah Mereka Mereka Mentah Al-Kalima Perkataan Dari Tempatnya Jadi Kata-kata Itu Sudah Tidak Seperti Aslinya Sudah Diubah Dan Mereka Melupakan Hazan Pengajaran Dari Apa yang telah Diperingatkan Diajarkan Kepada Mereka Jadi Mereka Melupakan Pelajaran Yang ada Di dalam Kitab Sucinya Di dalam Ajaran Agamanya Ingat Yahudi Awalnya Adalah Agama Yang Benar Juga Dibawa Dibawa Nabi Musa Tetapi Lambat Laun Lama Kelamaan Mulai Terjadi Penyimpangan Penyimpangan Itu Karena Seringnya Terjadi Tahrif Jadi Maka Kamu Tidak Akan Pernah Berhenti Menyaksikan Mereka Selalu Berkhianat Kecuali Sedikit Minhum Dari Mereka Jadi Ada Lagi Pengecualian Jadi Tidak Semua Mereka Suka Berkhianat Ada Yang Juga Lurus Ini Secara Bahasa Ini Dan Tidak Kamu Akan Berhenti Tidak Kamu Akan Berhenti Menyaksikan Tata Li Munculnya Pengkhianat Pengkhianat Di Antara Mereka Tata Itu Secara Bahasa Muncul Misalnya Matahari Terbit Tata Tali Jadi Mereka Muncul Apa Pengkhianat Pengkhianat Minhum Dari Kalangan Mereka Kecuali Minhum Kecuali Sedikit Jadi ada Terhadap Mereka Yang Baik Ini Maafkan Mereka Dan Biarkan Inna Allah Yuhaybul Muhsinin Karena Allah Mencintai Orang Yang Berbuat Baik Jadi Ada Saja Yang Kemicualian Dan Kita Saksikan Sekarang Tidak Semua Orang Yahudi Mendukung Negara Israel Ada Juga Kelompok Yahudi Tertentu Yang Menolak Israel Bahkan Juga Ikut Berdemo Menentang Pembumi Hangusan Ataukah Pembunuhan Terus-menerus Rakyat Gaza Di Palestina Sekarang Jadi Itu adalah Ada Pengecualian Disini Muncul Juga Ilah Kalidah Tadi Sekarang Kita Pindah Kayak Berikutnya Ini Adalah Al-Quran Ya Ayuh Ladina Utul Kitab Ya Ayuh Ladina Utul Kitab Ini yang kita Bicarakan Kemarin Pembahasan Sebelumnya Tidak Tidak Langsung Utul Kitab Tapi Utul Nasibah Min Al-Kitab Diberikan Bagian Dari Kitab Suci Jadi Yang Banyak Dibicarakan Dalam Kitab Suci Ingat Agama Samawi Ataukah Penganut Agama Samawi Yang Paling Banyak Porsi Pembahasannya Dalam Kitab Suci Adalah Yahudi Ban Israel Ya Ayuh Ladina Amal Ya Yuh Ladina Utul Kitab Wahai Orang Orang Yang Diberikan Kitab Suci Kepadanya Utul Kitab Termasuk Tentunya Kita Karena Kita Dapat Kitab Suci Amin Aminu Berimanlah Bima Nazalna Dengan Apa Yang Kami Turunkan Yaitu Al Quran Jadi Berimanlah Kepada Al Quran Isi Al Quran Sama Dan Isi Taurat Yang Asli Jadi Yahya Ladina Amanu Yahya Ladina Utul Kitab Wahai Orang Orang Yang Diberikan Kitab Suci Berimanlah Bima Nazalna Kepada Apa Yang Kami Turunkan Yaitu Al Quran Musaddiqan Karena Al-Quran Itu Bukan Kitab Suci Baru Dia Datang Musaddiqan Membenarkan Meneruskan Lima Ma'akum Kitab Suci Yang Ada Bersama Kalian Jadi Kitab Suci Yang Ada Di Tangan Kalian Itu Diteruskan Dibenarkan Oleh Al-Quran Jadi Musaddiqan Lima Ma'akum Minkabal Kepada Kitab Suci Yang Diturunkan Kepada Kalian Sebelumnya Yaitu Sebelum Al-Quran Datang An-Natmisa Wujuhan Panaruddaha Ala Adebaria An-Natmisa Wujuhan Lalu Kemudian Kalau Kalian Tidak Mengikuti Ini Kemudian Ini Bisa Berubah Wajah Wujuhan Di Sini Secara Bahasa Apa Namanya Orientasi Jadi Ketika Mereka Tetap Berpegang Kepada Kitab Suci Lama Mereka Yang Sudah Mengalami Tahrif Tari Dan Tidak Mengikuti Al-Quran Yang Datang Untuk Meneruskan Kitab Suci Tersebut Memperbaiki Yang Sudah Ditarif Meluruskan Yang Sudah Dibengkokkan Mengembalikan Yang Sudah Disembunyikan Maka 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 Mereka Mereka Tetap Mengikuti Yang Lama Yang Sudah Mengalami Distorsi Itu Maka Natmisa Ujuhan Wajah Mereka Wajah Kalian Akan Berubah Maksudnya Itu Orientasinya Salah Wajah Itu Kan Arah Orientasi Natmisa Itu Orientasi Jadi Orientasi Arah Beragama Sudah Salah Karena Arah Kita Beragama Ditentukan Dibimbingkan Oleh Kitab Suci Nah Kalau Kitab Suci Sudah Mengalami Perubahan Maka Otomatis Wajah Orientasi Kita Juga Menjadi Salah Nah Allah Matakan Fanarubdaha Ala Adebaria Kalau Kalian Mengikuti Kitab Suci Yang Lama Maka Fanarubdaha Ala Adebaria Maka Kemudian Kami Akan Membiarkan Mereka Berpaling Kebelakang Maksudnya Mereka Akan Tetap Menyimpang Dari Jalan Atau Nal'anahum Kami Akan Melaknak Mereka Kama La'anna Ashab Sabti Sebagaimana Dulu Kami Melaknak Melaknak Orang-orang Yahudi Juga Yang Melanggar Pada Hari Sabtu Hari Sabat Pada Saat Mereka Melanggar Pada Hari Sabtu Sabti Itu Sabat Sabat Ini Sabtu Kalau Mereka Hari Sabat Sabat Sabti Jadi Nama Hari Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Ada Jum'at Surat Jum'at Dan Ada Hari Sabtu Dan Kejadian Itu Sudah Terjadi Kasus Ini Sudah Terjadi Pada Zamannya Nabi Musa Yaitu Ketika Mereka Harusnya Pergi Ke Sinagok Ketempat Ibadah Pada Hari Sabtu Dan Disana Nabi Menunggunya Tetapi Mereka Kemudian Pergi Ke Laut Tengah Laut Mediterania Jadi Mereka Pergi Ke Laut Mediterania Karena Disana Muncul Ikan-ikan Seperti Mengapung Di Permukahan Sehingga Mereka Pada Pergi Mengambil Jalah Untuk Menangkap Pikaan Tersebut Serah Meninggalkan Nabi Musa Berkhutbah Di Masjid Atau Di Sinagok Kemudian Dikatakan Kejadian Sudah Terjadi Tapi Sabtu Sabtu Sudah Terjadi Tapi Hal-hal Yang Sama Bisa Terjadi Di Kemudian Hari Karena Ada Kata-kata Disini Atau Kami Akan Melaknat Mereka Kamala Anas Sabtu Artinya Kasus Hari Sabtu Sudah Lewat Tetapi Orang-orang Mereka Yang Dilaknat Bisa Terus Terjadi Kami Akan Melaknat Mereka Nal Anahum Disini Bentuk Mudare Jadi Artinya Tetap Bisa Berlangsung Sampai Sekarang Disini Kita Lihat Surat Al-Mulk Kalau Surat Al-Mulk Itu Seperti Orang Yang Berjalan Terbalik Kalau Mereka Tadi Kan Berjalannya Terbaliknya Berjalan Mundur Wajahnya Ke Belakang Jalannya Kedepan Itu Tadi Kan Wajahnya Diputer Kalau Disini Terbalik Kepalanya Di bawah Kakinya Di atas Tapi Sama Saja Apakah Orang Yang Berjalan Terbalik Apakah Orang Yang Berjalan Seperti Ini Ahda Yang Lebih Benar Jalannya Ahda Itu Dari kata Petunjuk Yang Lebih Sesuai Dengan Petunjuk Amman Amman Yamsi Sawian Ataukah Mereka Yang Berjalan Secara Normal Sawian Kita Artikan Normal Lurus Seperti Biasa Kita Ala Surat Mustakim Apakah Ini Yang Berjalan Terbalik Wajahnya Dibawa Kepalanya Dibawa Yang Mendapatkan Atau Berjalan Di Atas Jalan Lurus Atau Orang Berjalan Dengan Normal Tentu Saja Kita Menjawab Yang Sesuai Dengan Jalan Lurus Adalah Berjalan Sesuai Dengan Yang Normal Sawian Yaitu Kepala Di Atas Badan Di Bawa Kenapa Karena Kepala Itu Yang Harus Mengontrol Ingat Kepala Itu Adalah Amir Kepala Itu Adalah Imam Kepala Itu Adalah Rais Pemimpin Jadi Kepala Itu Harus Di Atas Karena Dia Akan Memimpin Tubuh Kita Kepala Yang Memimpin Tangan Kita Kaki Kita Untuk Berbuat Dan Beraktifitas Berjalan Jadi Yang Benar Itu Ketika Kepala Di Atas Imam Di Atas Bukan Di Bawah Kalau Yang Dibawah Tani Justru Terbalik Kepalanya Di Bawah Artinya Imamnya Di Bawah Kakinya Di Atas Itu Bukan Itu Yang Benar Kalau Itu Bukan Jalan Yang Lurus Itu Adalah Jalan Yang Dilah Nant Jalan Yang Lurus Adalah Iyam Syi Sawiyan Inilah Berjalan Yang Benar Kita Lanjut Lagi Ini Adalah Orang Yang Tawaf Di Bar Kita Jadikan Backround Di Sini Karena Jangan Kita Berfikir Bahwa Semua orang Yang datang Ke Kabah Sudah Benar Tauhid Belum Tentu Pada Saman Nabi Kita Datang Banyak Orang Ibadah Haji Dan Umrah Sudah Ada Jadi Pada Saat Nabi Muhammad Kita Dihutus Haji Dan Umrah Sudah Ada Karena Haji Dan Umrah Di Mekah Itu Dirintis Selemb Pada Samannya Nabi Ibrahim Sebetulnya Sebelum Nabi Ibrahim Sama Nabi Adam Sudah Ada Tapi Kembali Dihidupkan Pada Zaman Nabi Ibrahim Datang Nabi Ibrahim Bertiga Nabi Ibrahim Kemudian Hajar Kemudian Putranya Ismail Nah Di Sana Kemudian Dihidupkan Kembali Ibadah Haji Dan Umrah Nah Tetapi Setelah Nabi Ibrahim Berlalu Kurang Lebih Beberapa Sekitar 2000-2000 Tahun Lamanya Maka Tiba-tiba Terjadi Perubahan Sedikit Demi Sedikit Yang Mereka Sembah Kaabahnya Jadi Harusnya Kaabah Hanya Tempat Tawaf Tapi Mereka Justru Menyembah Kaabahnya Bahkan Lebih Parah Lagi Belakangan Bahkan Mereka Menggantung Patung Patung Di Kaabah Jadi Terjadi Tahrif Perubahan Awalnya Kaabah itu Sebagai Simbol Rumah Tuhan Baidullah Jadi Kita Datang Kesana Kita Menjadi Diyufullah Diyufurrahman Sebagai Tamunya Allah Tetapi Banyak Yang Tiba-tiba Menganggap Bahwa Kaabah itu Sama Dengan Tuhan Itulah Sebabnya Kemudian Ketika Turun Surat Al-Quraysh Li'ilafi Qurayshin Disana Ada Kata-kata Hendaklah Mereka Menyembah Tuh Suruh Muhammad Mereka Menyembah Tuhannya Kaabah Falyak Budhu Rabbah Dal-Bait Kenapa? Karena Ada yang Menyembah Rumahnya Bukan Lagi Falyak Budhu Rabbah Tetapi Ya Budhu Al-Bait Ya Budhu Hadal-Bait Mereka Telah Menyembah Baitullah Ini Kan Tetap Tidak Boleh Disembah Baitullah Baitullah Itu kan Rumah Rumahnya Allah Ya Allah Disembah Bukan Rumahnya Tapi Mereka Menyembah Baitullah Jadi Ya Budhu Baitullah Maka Datanglah Surah Al-Qurash Itu Falyak Budhu Rabbah Hadal Bait Jadi Falyak Hendak Mereka Menyembah Tuhannya Kaabah Ini Bukan Kaabah Dan Lebih Parah Lagi Belakangan Pada Nabi Datang Mereka Menyimpan Patung Patung Berhalat 360 Di Kaabah Diri Nyaman Nyaman Secara Biologis Nyaman Secara Psikologis Bukan Karena Tauhid Kenapa Nyaman Secara Biologis Karena Kita Jalan-jalan Kan Begitu Pesawat Minap di hotel Menyaksikan Pemandangan Mencari Apa Namanya Mencari Semacam Suasana Yang Lain Kita Sedar rutinitas Di daerah Kita Kita Mencari Suasana Yang Lain Itu adalah Biologis Adanya Psikologis Psikologis Kita Merasa Kalau Kita Pergi Kesana Kita Merasa Sudah Dekat Kepada Tuhan Ini Perasaan Psikologis Bahkan Kita Merasa Sudah Lebih Baik Daripada Orang Lain Kita Sudah Berhaji Apalagi Biasa Kita Ceritakan Saya Umrah Setiap Tahun Walaupun Ada Alhamdulillah Di belakangnya Tapi Sebetulnya Menyampaikan Saya Ini Orang Mampu Bisa Berbahagia Maka Berhati-hatilah Kita Dengan Ini Maka Orang Yang Berhaji Mungkin Ataukah Punya Peluang Juga Untuk Syirik Nah Sekarang Kita Bicara Syirik Ingat Sungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Orang Persekutukan Allah In Allah Semuanya Allah La Ya Gafiru Tidak Akan Mengampuni Orang Orang Yang Persekutukan Tidak Akan Mengampuni Orang Persekutukan Dengan Maksudnya Sampai Meninggal Kalau Kita Di Dunia Sahabat Nabi Banyak Yang Bekas Penyembah Berhala Maksudnya Di Sini Kalau Kita Menjadi Penyembah Berhala Sampai Meninggal Tidak Akan Di Dosa Dosa Lain Bisa Diampuni Misalnya Kita Di Dunia Minta Ampunkan Ada Keluarga Kita Meninggal Ada Sahabat Kita Kita Bisa Doakan Allah Maka Fid Lahu Warham Hu Wa Afi Wa Fuan Huna Itu Allah Akan Terima Doa Kita Dan Akan Mengampuni Almarhum Selama Bukan Dosa Syirik Tapi Kalau Mereka Membawa Dosa Syirik Sampai Meninggal Dunia Berlaku Tetapi Akan Mengampuni Madu Nazalika Selain Itu Jadi Madu Nazalika Selain Yang Itu Selain Yang Mushirik Ini Allah Akan Ampuni Terhadap Siapa Yang Dia Kendaki Berlakuan Nanti Syafaat Disini Baru Kemudian Allah Memberikan Ancaman Siapa Yang Mempersekutukan Allah Siapa Yang Melakukan Perbuatan Syirik Kepada Allah Maka Dia Membuat Alasan Karena Tidak Mungkin Ada Yang Bisa Menandingi Allah Dan Setiap Perbuatan Mengada Ada Itu Adalah Dosa Yang Besar Jadi Setiap Perbuatan Mengada Ada Atas Nama Allah Maka Pada Dasarnya Itu Dosa Yang Besar Jadi Apa Satu Yang Kita Adakan Misalnya Kita Menganggap Kan Kaabah Itu Banyak Orang Yang Datang Kesana Kan Kaabah Itu Batu Yang Katanya Tidak Ditemukan Ada Hajar Tidak 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 Sesamanya Batu Seperti Itu Berarti Dari Tuhan Dari Langit Walaupun Dari Tuhan Walaupun Dari Langit Tetap Saja Batu Hajar Rasuah Tetap Batu Hajar Itu Batu Dia Bukan Tuhan Dengan Demikian Hanya Menjadi Perantara Baik Kita Untuk Sampai Kepada Allah Bukan Tuhan Itu Sendiri Jadi Tidak Bisa Disembah Nah Inilah Harus Kita Koreksi Baik Baik Kalau Kita Memang Berhaji Umroh Atau Katawaf Di sana Itu Adalah Karena Tawid Pertanyaannya Lalu Kenapa Orang Berebutan Mencium Hajar Rasuah Dan Ketika Berebutan Itu Artinya Apa Melanggar Hak Orang Lain Bahkan Menyikut Orang Lain Lalu Apa Sebetulnya Yang Buat Kita Berebutan Sampai Mengorbankan Orang Lain Mencium Itu Jawabannya Cuma Satu Bapak Ibu Sekarang Jawabannya Cuma Satu Egoisme Dan Egoisme Tadi Kita Sedungkan Togut Jadi Betapa Banyak Orang Yang Mencium Hajar Rasuah Sebetulnya Dia Adalah Perbuatan Syirik Kenapa Karena Memperturutkan Keinginan Pribadinya Seraya Menyikut Orang Lain Orang Lain Ditarik Supaya Dia Tidak Dapat Bagian Dia Duluan Masuk Bahkan Mohon Maaf Ada Mencarikan Rasuah Mencari Orang Yang Bisa Mengantarkan Dia Masuk Ada Empat Orang Kayak Forader Di Depan Dua Di Belakang Dua Hanya Nyikut Orang Supaya Dia Bisa Masuk Apa Benar Ini Dilakukan Di Depan Allah Apakah Apakah Ibadah Sepertinya Akan Diterima Allah Jawabannya Tentu Bukan Ini Menunjukkan Bahwa Yang Mushrik Itu Bukan Hanya Menyembah Patung Tapi Menyembah Dalam Tanda Putih Kabah Dan Hajar Rasuah Itu Juga Adalah Syirik Karena Kalau Kita Sudah Menghalatkan Secara Segala Cara Untuk Mencimu Hajar Rasuah Berarti Kita Menyembah Dan Ini Banyak Terjadi Di Kalangan Jemaah Haji Dan Umrah Kita Jadi Allah Menatakan Semua Diampunkan Kecuali Dosa Syirik Ayat Seperti Berkali Kali Jauh Muncul Dalam Al-Quran Kita Lihat Disini Misalnya Surat An-Nisa An-Nisa Tadi Kita Bahas Tapi Masih Baru 40 Ini 116 Ini Diulangi Lagi Disini Jadi Surat An-Nisa Surat Yang Sama Tapi Ayat Jauh Di Belakang Sana 116 Diulangi Lagi In Allaha La Yagafiru Ayyushyrakabihi Merit Tadi Wujhnya Jadi Yang Berbeda Secara Signifikan Bagian Belakangnya Kalau Disana Tadi Kalau Disini Tadi Kalau Disini Tadi Siapa Yang Persekutukan Allah Maka Sungguh Dia Tersesat Dengan Kesesatan Yang Jauh Bapak Ibu Sekalian Pasti Masih Ingat Orang Ini Inilah Pertama Kali Seorang Yang Mengaku Khalifah Memperkenalkan Dini Namanya Abu Bakar Al-Baghdadi Memperkenalkan Dini Sebuah Masjid Di Mosul Ini dia Abu Bakar Al-Baghdadi Perpakaian Hitam-hitam Serbanya Hitam Padahal Aslinya Itu Kalau Disuni Enggak ada Boleh dikatakan Enggak ada Yang Hitam-hitam Yang Ada Hitam-hitam Biasanya Siah Berkabung Atas Pembantaian Yang Terjadi Pada Cucu Dada Nabi Di Karbalah Kemudian Orang Siyah Itulah Yang Ada Pesokan Hitam Biasanya Adalah Ada Dada Penabian Pada Dirinya Ada Sayyid Misalnya Najwa Sekali Tapi Tidak Teriak Tapi Ini Dilakukan Jadi Apa Yang Dilakukan Abu Bakar Al-Baghdadi Sebetulnya Ya Sederhana Saja Mendistorsi Dan Membuat Stigmatisasi Tentang Orang Siyah Dan Sehingga Nanti Amerika Ketika Nanti Mengkriminalisasi Abu Bakar Al-Baghdadi Sebetulnya Target Sesungguhnya Adalah Ulama Ulama Orang Siyah Karena Ulama Ulama Siyah Inilah Yang Paling Berdiri Kokoh Di Dalam Melawan Imperialisme Amerika Dari Israel Timur Tengah Seperti Pembahasan Kita Sebelum Sebelumnya Hanya Yang Lagi Tidak Jadi Sekarang Boleh Dikata Ada Dua Muncul Islam Ada Islam Muhammad Dan Ada Islam Amerika Islam Amerika Bikin Kacauan Supaya Amerika Masuk Apa Soalnya Ini adalah Operasi Kelejen Amerika Makanya Nanti Ketika Dia Mati Meninggal Disebutkan Juga Dikeburkan Di Laut Artinya Tugasnya Sebagai Agen Sudah Selesai Apakah Engkau Belum Melihat Kepada Orang Yang Menganggap Suci Dirinya Karena Namanya Khalifah Itu Kan Harus Manusia Suci Alantar Apakah Engkau Belum Melihat Tilah Kepada Alladina Orang Yang Jadi Mereka Yang Mensucikan Dirinya Karena Ketika Tiba-tiba Mendeklarasikan Sebagai Khalifah Umat Islam Kalau Islam Itu Agama Suci Agama Kemanusiaan Tapi Mendeklarasikan Dirinya Secara Sepihak Lalu Kemudian Membunuh Orang Berbeda Dengannya Mengacau Negara Orang Mengacau Irak Mengacau Suria Kekacauan Yang terjadi Di Irak Menjadi alasan Amerika Kembali Ke Irak Mengambil Sumur-sumur Minyak Di Irak Mereka 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 Di Suria Untuk Menjatuhkan Basak Kekacauan Menjadi alasan Amerika Masuk Untuk Mengambil Sumur-sumur Minyak Di Hasakah Jadi Siapa Mereka Mereka Adalah Agen-agen Yang Dipekerjakan Polisi Untuk Apa Untuk Menjadi Alasan Semakin Bertahannya Namanya Neo Imperialism Imperialism Jadi Mereka Adalah Apakah Engkau Tidak Memperhatikan Kepada Orang-orang Yang Mesucikan Itulah Sebabnya Ketika Bakaran Bagdadi Mendeklarasikan Sebagai Halifah ISIS Atau Daesh Islamic State Of Iraq And Surya Maka Kemudian Seperti Digerakkan Seluruh Mati Islam Di Seluruh Dunia Berikan Dukungannya Di Indonesia Termasuk Beberapa Negara Bikin Semacam Semacam Majelis Taklim Akbar Pengajian Akbar Untuk Mencari Dukungan Mulai Daripada Dukungan Finansial Begitu Ada Pengajian Mendukung Ini Hilafah Di Sana Langsung Muncul Siapkan Sedekah Terbaik Kalian Nomor Rekening Sekian Berkumpul Ratusan Miliar Dalam Waktu Singkat Bahkan Ada Peguai Kerajaan Peguai Pemerintah Yang Ikut Tetapi Ketika Gaza Diserang Sampai Sekarang 30 Orang Meninggal Dunia Diperang Israel Mana Kelompok Kelompok Ini Sampai Sekarang Tidak Ada Pengajian Di Masjid Untuk Meminta Dukungan Kepada Gaza Bahkan Tidak Ada Rekrutmen Yang Dilakukan Untuk Datang Berperang Di Gaza Apa Sebabnya Kita Sudah Tahu Siapa Di Belakang Mereka Semuanya Jadi Allah Matakan Apakah Kau tidak Melihat Orang-orang Yang Mengaku Mengkali Bidia Sebagai Suci Padahal Yang Namanya Suci Itu Otoritasnya Allah Prerogatifnya Allah Jadi Kalau Ada Yang Menganggap Bidia Sebagai Suci Sendiri Ketahu Bahwa Yang Namanya Kesucian Itu Allah Yang Punya Otoritas Autoritinya Allah Baal Yang Benar Ialah Allahu Yuzaki Allah Yang Memberikan Kesuci Mesucikan Orang Yang Dikendaki Mayasya Jadi Manusia Suci Itu Tidak Boleh Mendeklarasikan Dirinya Tetapi Dideklarasikan Oleh Allah Atau Pendahulunya Pendahulunya Nabi Mendeklarasikan Penggantinya Pasti Manusia Suci Juga Jadi Alham Tara Ilalladzina Yuzakuna Amfus Baal Yang Benar Ialah Allah Yang Mensucikan Mayasya Siapa Yang Dikendaki Dan Allah Tidak Pernah Menzalimi Hambanya Sesedikit Apapun Juga Jadi Allah Tidak Pernah Menzalimi Hambanya Jadi Artinya Apa Kalau Dia Memang Zalim Ya Memang Karena Dia Zalim Bukan Allah Menzaliminya Kalau Dia Suci Memang Dia Pantas Suci Maka Allah Mensucikannya Seperti Itu Jadi Kesucian Itu Bukan Maunya Kita Tapi Maunya Allah Kita Sebagai Manusia Yang Kotor Ini Hanya Berusaha Untuk Membersihkan Jiwa Kita Persoalan Kita Menjadi Suci Atau Tidak Ya Tau Allah Tidak Boleh Berdasarkan Klain Pribadi Kita Kalau Klain Pribadi Kita Ya Semua Orang Bisa Merasa Suci Saya Tidak Punya Dosa Misalnya Tapi Bagi Allah Ya Bisa Saja Pikiran Kita Salah Sudah Berdosa Namanya Jadi Kenapa Harusnya kan Dibuktikan Kalau Dia Men Dibunuhkan Salah Satu Prestasi Mereka Kalau Perasa Membunuhnya Dibunuh Diperlihatkan Yang Begitu Mana Sekarang Alasannya Alasannya Diburkan Di Lautan Tidak Di Lautan Tidak Disebutkan Kalau Ditanya Alasannya Kenapa Dilautan Alasannya Dibuat Yaitu Takut Nanti Pohikutnya Menyembah Menyembah Atau Membesarkan Lupa Kalau Gerakan Ini Gerakan Yang Tidak Suka Ziarah Kubur Bagaimana Bisa Tiba-tiba Membesar Besarkan Kuburan Pemimpinya Seperti Misalnya Osama Bin Laden Mereka Ini kan Orang Yang Tidak Suka Ziarah Kubur Jadi Ini Semuanya Alasan Sebetulnya Sederhana Sebabnya Mereka Adalah Agen Sekarang Tugasnya Sudah Selesai Karena Tugasnya Sudah Selesai Yaudah Dilenyapkan Dalam Tanda Ketika Kembali Ke V4 Sebelumnya Ya Tiba-tiba Dicukur Jenggotnya Kembali Kemudian Berpakaian Biasa Lagi Tidak Dikenal Lagi Tiba Tadi Kalau Dicukur Jenggot Kumis Serbahnya Dilepas Dicukur Diganti Dengan Jas Seperti Ini Kan Kita Tidak Kenal Coba Kalau Dicukur Jenggotnya Habis Kumisnya Terus Kepalanya Dihilangkan Ya Pasti Kita Tidak Kenal Lagi Nah Jadi Jemaah Sekeser Bahagia Inilah Apa Namanya Kerja-kerja Intelijen Namanya Jemaah Sekeser Bahagia Perhatikanlah Bagaimana Mereka Membuat Cerita Atas Nama Allah Padahal Itu Kerustan Jadi Mereka Membuat Cerita-cerita Untuk Menipu Umat Masyarakat Secara Keseluruhan Makanya Supaya Umat Yang Mengetahui Ini Ulama Ustad Atau Katoko Atau Kintelektual Yang Mengetahui Ini Disolasi Disuruh Mereka Untuk Menyesatkannya Jangan Dengarkan Dia Itu Orang Sesat Dan Seterusnya Supaya Umat Tetap Berada Dalam Jenggaman Ketertipuan Mereka Dan Cukuplah Dengan Perbuatannya Ini Mengadadakan Kerustan Atas Nama Allah Menyebut Nyebut Dunya Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Padahal Itu Adalah Buatan Amerika Maka Cukuplah Itu Menjadi Dosa Yang Nyata Bagi Mereka Isman Mubina Kita Berharap ISIS Tetap Ada Membantu Houthi Membantu Hamas Membantu Jihad Islam Membantu Hezbollah Untuk Memerangi Israel Tapi Sudah Lima Bulan Sampai Sekarang Tidak Pernah Kelihatan Tidak Pernah Nongol Tidak Pernah Kelihatan Apa Namanya Tidak Pernah Kelihatan Bayangannya Sekalipun Menghilang Tidak Beritanya Sama Sekali Begitu Ingin Menjatuhkan Pemerintahan Islam Untuk Diambil Minyaknya Menjatuhkan Basara Saat Menjatuhkan Hadhafi Mengacau Irak Supaya Amerika Kembali Datang Mereka Juga Datang Alasannya Membuat Halifah Sistem Khilafah Nah Tetapi Jumlah Sekirah Terbahagia Sekarang Ketika Berbicara Tentang Palestina Mereka Semuanya Tidak Kelihatan Batang Hidurnya Sama Sekali Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Bapak Sekalian Mudah-mudahan Ayat-ayat Ini Semuanya Mengungkapkan Kepada Kita Topeng-topeng Yang Digunakan Sebagian Itulah Sebabnya Banyak Yang Tidak Suka Membahas Al-Quran Secara Berurutan Apalagi Mengkaitkannya Dengan Itulah Karena Terlalu Banyak Topeng Yang Terbuka Terlalu Banyak Topeng Yang Terbuka Itulah Sebabnya Penguasa-penguasa Dulu pun Juga Yang Sangat Represif Menganjurkan Ustadznya Cuma Bahas Hadis-hadis Saja Supaya Mereka Bertengkar Di sana Dan Al-Quran Hanya Dibaca Sebagai Bacaan Untuk Dapat Pahala Saja Yaitu Untuk Tadarus Satu Malam Satu Jus Tanpa Memperhatikan Makna-maknanya Tanpa Menta Dan Buninya Sama Sekali Apalagi Mengajarkan Kepada Umat Karena Kalau Al-Quran Ini Dibahas Satu Persatu Maka Terlalu Banyak Topeng Topeng Yang Tersintam Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Bapak Ibu Sekalian Mohon Mau Satu Pertanyaan Dipersilahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Terlalu Kato Silahkan Bahasa Bahan Kalau Kita Rujuk Pada Sejarah Silam Di Mana Snoop Merusakkan Akidah Orang-orang Islam Ketika Itu Dia Belajar Dan Mengkaji Islam Dan Menyama Sebagai Seorang Ulama Tapi Sekarang Hari Ini Yang Mengerikan Dan Yang Menakutkan Ialah Ada Teknologi AI Artificial Intelligence Jadi Kadang-kadang Kita Tak tahu Ulama ini Ke Betul Ke Tidak Tapi Mereka Menggunakan Artificial AI Artificial Intelligence Ini Menyebabkan Mereka Pasih Faham Dan Sangat Mahir Dalam Islam Jadi Bagaimana Kita Berusaha Untuk Mengatasi Perkari Nusa Allah Baik Terima kasih Banyak Pertanyaan Sangat Menarik Ini Pertanyaan Yang Aktual Jadi Yang Pertama Dulu Untuk Merusak Islam Disusupkan Orang Dari Luar Intelijen Belanda Amerika Intelijen Inggris Dulu Seperti Contohnya Misalnya Indonesia Ada Snow Car Ada Juga Namanya Pander Plus Ada Juga Kalau Di Timur Tengah Sebelum Runtuhnya Dinasti Turki Usmania Untuk Menghancurkan Dinasti Usmania Ada Masuk Yang Namanya Lorenz Jadi Adalah Mr. Lorenz Itu Masuk Menyusup Untuk Mencari Kelompok-kelompok Mana Yang Bisa Digunakan Diprovokasi Untuk Melawan Pemerintah Pusat Dinasti Usmania Sehingga Terjadi Keruntuhan Seperti Itu Nah Sekarang Seperti Dikata Pak Sahaban Tadi Ada Lebih 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 Sebabat Karena Suara Saya Itu Bisa Digunakan Oleh AI Untuk Bercerama Jadi Ketika Bercerama Seakan Akan Suara Saya Se Nah Jadi Seakan Akan Bercerama Dan Akhirnya Bisa Mengeluarkan Pendapat Seakan Akan Pendapat Saya Nah Pertanya Bagaimana Mengatasi Ini Lagi Lagi Ini Inilah pentingnya Islam itu harus punya hirarki namanya. Harus punya susunan yang disebut dengan imamah. Jadi ada puncaknya ke atas. Selalu kita bisa ada meng-cross-check ke atas. Jadi setiap yang kita dengarkan, jangan langsung kita percaya. Kita cross-check. Cross-checknya kepada siapa? Ustadz kita. Ustadz kita juga adalah terhubung ke atas. Kepada siapa nanti? Kepada marja yang terpercaya. Seperti itu. Kalau ini terjadi, Pak Saban, saya kira kita bisa memotong tali pengaruh orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Karena terus terang, untuk merusak Islam dari luar itu berat. Maka satu-satunya cara adalah memasukinya, masuk di dalam. Dan inilah yang dilakukan dari pihak luar dengan mencetak, dengan mendidik, dengan mengedukasi ulama dalam tanda petik. Yang ulama dalam tanda petik untuk bercerama di tengah-tengah umat. Padahal sebetulnya tujuannya adalah apa? Untuk mendistorsi umat dari ajaran yang seungguhnya itu Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itulah, supaya ini tidak terjadi, kita tetap pada hirarki kita masing-masing. Makanya, sedapat mungkin kita berguruh kepada Ustadz ulama yang juga ada di atasnya. Kan begitu? Jangan ulama yang seakan-akan diri yang paling tinggi. Dia meluarkan fatwa. Tidak boleh. Harus ada hirarkinya ke atas. Yang boleh meluarkan fatwa, yang memang yang sudah berhak untuk itu. Yang sudah masuk kategori mujah ta'id. Bahkan sudah masuk kategori marjah. Jadi, inilah yang harus kita lakukan untuk menghindari terjadinya tadi seperti kasus Abu Bakar al-Baghdadi. Kita tidak tahu siapa orangnya. Tidak pernah kita dengarkan sebelumnya. Tidak pernah kita baca bukunya, karyanya, tulisannya. Tidak pernah kita dengarkan ceramahnya sebelumnya. Tiba-tiba muncul di sebuah masjid di Mosul tadi, mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah umat Islam di muka bumi. Nah, seperti itulah. Jadi, harus ketahuan. Harus jelas. Itulah sebabnya juga ketika nanti Imam Mahdi datang di akhir zaman, ya harus ketahuan itu Imam Mahdi dari mana. Bagaimana cara membuktikannya kalau dia tidak punya orang tua. Tiba-tiba muncul di Multazam, di Kaabah sana. Katanya tiba-tiba muncul. Padahal disebut keturunannya Fatima. Bagaimana buktikan keturunannya Fatima kalau tidak punya orang tua. Tiba-tiba muncul. Maka bisa saya tiba-tiba muncul tapi sudah pernah lahir sebelumnya dari rahim seorang ibu dan dari sulbi seorang ayah. Ayahnya itu yang merupakan turunan daripada ayah sebelumnya sampai ke atas kepada Bunda Fatima Tuzara kepada Rasulullah S.A.W. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maafkan segala kekurangan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.